selamat datang kembali di channel pak coding home of new programmers oke jadi bagaimana kabarnya hari ini sehat ya oke pada video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik kenapa ini penting untuk dipahami dan kenapa saya jelaskan di video ini karena biasanya programmer yang baru atau orang-orang yang baru masuk ke dalam dunia penguraman biasanya ya kesulitan untuk memahami istilah nilai balik ini sama seperti saya dulu ini kesulitan waktu baru belajar penguraman sangat-sangat kesulitan untuk memahami apa yang dimaksud dengan nilai balik nah semoga melalui video ini apa yang akan saya jelaskan berikutnya dapat membantu teman-teman yang sedang dalam kesulitan sehingga dapat lebih mudah memahami dan ya bisa memahami lah apa yang dimaksud dengan fungsi nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik oke langsung masuk ke materinya tapi sebelum masuk ke materi inti teman-teman harus ingat kembali apa yang dimaksud dengan fungsi jadi fungsi ini merupakan kumpulan perintah atau statement yang dikelompokkan ke dalam satu blok program untuk menyelesaikan suatu tugas khusus tertentu jadi ini adalah kumpulan perintah atau statement yang dikelompokkan ke dalam satu blok program satu blok program itu artinya seperti ini yang berada di dalam kurung-kurawal ini itu yang dimaksud dengan blok program untuk menyelesaikan suatu tugas khusus tertentu misalnya saya ingin membuat program untuk menghitung luas persegi menghitung luas segitiga menghitung luas lingkaran berarti ini kan semuanya bangun datar ya program untuk menghitung luas bangun datar nah tiap bangun datar ini kan rumusnya berbeda ya kan ini persegi ini tidak sama dengan segitiga lingkaran tidak sama dengan segitiga begitu pun persegi dan lingkaran tidak sama rumusnya sehingga yang harus saya lakukan adalah membuatkan ini membuatkan fungsinya masing-masing ini fungsi untuk mencari luas persegi ini untuk mencari fungsi untuk mencari luas segitiga kemudian fungsi untuk mencari luas lingkaran jadi fungsi itu ini tadi menyelesaikan tugas khusus tertentu berarti ini tugasnya untuk khusus mencari luas persegi ini khusus mencari luas segitiga dan ini khusus mencari luas lingkaran nah ini contoh analogi ya misalnya nih saya lagi ingin sekali makan kue kue barongkoy istilahnya namanya kue barongkoy ini kue terasional selesai selatan saya ingin sekali makan kue ini tapi saya tidak bisa membuatnya sendiri kebetulan tetangga saya punya toko namanya toko barongkoy tetangga saya ini namanya Ibu Ani toko barongkoy ini melayani jasa pembuatan kue barongkoy ini toko ini melayani jasa pembuatan kue barongkoy ini nah jadi karena saya lagi ini ingin sekali makan kue ini akhirnya saya ke tokonya Ibu Ani ini toko barongkoy dan meminta untuk dibuatkan kue barongkoy tentunya kan ada biaya pembuatan saya beri anggaplah saya beri 20 ribu untuk biaya pembuatannya kemudian setelah saya beri saya minta dibuatkan dan memberikan biayanya tadi 20 ribu tadi toko barongkoy Bu Ani segera memproses permintaan saya dan hasilnya dihasilkan 20 kue barongkoy tadi 20 ya anggapnya 10 buah 10 buah kue barongkoy tadi nah 10 buah ini kemudian diberikan kembali ke saya karena saya meminta untuk dibuatkan dan saya sudah membayar ya nah dari cerita ini tadi analogi tadi ini kita dapat menyamakan beberapa hal ke dalam istilah fungsi ya misalnya ketika saya meminta tetangga saya toko tadi itu untuk membuat kue barongkoy itu diibaratkan sebagai perintah pemanggilan fungsi ya nah itu perintah pemanggilan fungsi nah jasa pembuatan kue barongkoy tadi itu adalah dapat diibaratkan sebagai sebuah fungsi kenapa? karena fungsi fungsi itu kan punya tugas khusus kan nah toko tadi juga khusus melayani pembuatan kue barongkoy nah jadi itu bisa kita anggap sebagai fungsi kemudian biaya pembuatan yang saya berikan yang sebesar 20 ribu rupiah itu itu diibaratkan argumen yang saya kirimkan bersamaan dengan pemanggilan fungsi tadi ya ketika saya meminta itu kan pemanggilan fungsi kemudian saya beri uang 20 ribu itu adalah argumen yang saya kirimkan ke fungsi toko kue barongku tadi oke oke ya pahamnya kemudian toko tadi menerima uang saya uang 20 ribu itu sebagai parameter ya kan karena kan dia bisa mengukur kalau 20 ribu jadinya 10 kalau 40 ribu jadinya 20 nah berarti itu adalah yang dia terima sebagai parameter dan saya memberinya sebagai argumen oke kemudian proses pembuatan kue diibaratkan sebagai proses yang terjadi di dalam fungsi nah kemudian kue barongku sebanyak 10 buah tadi yang jadi dan dikembalikan ke saya diberikan ke saya itu adalah nilai balik oke paham ya saya ulangi 10 buah kue tadi yang dikembalikan ke saya sebagai orang yang meminta dibuatkan itu diibaratkan sebagai nilai balik yang dihasilkan oleh fungsi ya fungsi itu tadi siapa toko barongku tadi ya kan nah jadi 10 kue barongku yang 10 buah ini itu adalah nilai baliknya nah dikembalikan ke saya sebagai perintah pemanggilnya kenapa karena ya saya yang minta berarti saya yang diberi ya kan kan saya yang bayar berarti saya yang dikasih kan gitu oke semoga sudah bisa memahami disini kalaupun belum ya kita lanjut lagi ke contoh sintaksnya sebentar nah kenapa kita membutuhkan fungsi karena kode program yang kita buat lebih mudah untuk dipahami dapat lebih mudah untuk dipahami jadi misalnya ketika saya membuat yang fungsi luas bangun datar tadi ya misalnya terjadi error nah itu kita akan kesulitan untuk mencari letak errornya kalau misalnya kita diminta untuk mencetak menghitung ada 100 persegi berarti kan itu ada 4x100 perintah yang sama yang harus kita ketikan kan kalau kita tidak menggunakan fungsi bayangkan errornya kita harus cari satu persatu ya walaupun ada pesan error dan kita bisa tahu lokasinya disitu tapi kan biasanya ada error-error lain yang secara logik misalnya itu kan tidak kelihatan kalau sinteks iya tapi kalau logiknya itu kan tidak kelihatan nah itu kita akan kesulitan nah dengan adanya fungsi itu kan kita bisa lebih mudah mencari tahu errornya di mana kenapa? karena ketika kita diminta untuk menghitung 100 persegi misalnya kita tidak perlu mengetikan 100 kali perintah yang sama hanya untuk mengerjakan apa istilahnya proses yang sama cukup dengan menggunakan sebuah fungsi kita bisa menggunakan fungsi itu untuk melakukan 100 kali perhitungan persegi luas persegi tadi ya kan luas bangun datar tadi nah jadi ini ya kemudian fungsi mudah untuk digunakan kembali ya kan tinggal dipanggil kemudian menghemat baris perintah nah karena cukup dengan dipanggil kita tidak perlu mengetikan perintah yang sama untuk melakukan sesuatu yang sama jadi itu sangat menghemat baris perintah artinya menghemat memori jadi fungsi ini sangat penting untuk kita ketahui ya oke nah berdasarkan pengembalian nilainya fungsi diberikan menjadi dua yaitu fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik fungsi dengan nilai balik yaitu suatu fungsi yang mengembalikan suatu nilai kepada perintah pemanggilnya contohnya contohnya tadi adalah yang kasus kue barongko tadi nah sedangkan fungsi tanpa nilai balik yaitu fungsi yang tidak mengembalikan nilai apapun kepada perintah pemanggilnya artinya fungsinya dipanggil tapi fungsinya tidak akan mengembalikan apa-apa ke kita ke pemanggilnya ya langsung dieksekusi di fungsi itu setelah dieksekusi ya sudah selesai dan kembali ke fungsi utama tidak ada nilai yang dikembalikan oke fungsi dengan nilai balik fungsi dengan nilai balik ini kurang ya maaf nah fungsi dengan nilai balik wajib mengikuti aturan berikut menggunakan tipe data pada awal pendeklarasan fungsi atau tipe data nilai balik istilahnya kemudian tidak menggunakan void ya void ini untuk fungsi yang tidak memiliki nilai balik atau nilai kembalian kemudian memiliki keyword return di dalam badan fungsi return ini keyword yang kita gunakan untuk mengembalikan suatu nilai yang kita anggap sebagai output dari fungsi tersebut contoh ini adalah sintaks 1 sintaks pendeklarasian dan pendefinisian fungsi dengan nilai balik nah disini bisa kita lihat di sintaksnya oh ya teman-teman yang masih belum paham istilah sintaks sintaks itu adalah aturan penulisannya atau ya bolehlah kita sebut sebagai template ya atau cetakan jadi harus sesuai dengan formatnya ini nah sekarang kalau kita lihat di sintaks fungsi dengan nilai balik disini ada tipe data ini adalah tipe data nilai balik tipe data nilai balik ini yang sekarang ini yang saya tanda ini itu tipenya harus sama ya harus sama dengan tipe dari output harus sama tipe data tipe datanya ini output karena output yang akan dikembalikan maka di depannya harus ada sebelumnya harus ada keyword return jadi return ini menandakan bahwa inilah nilai atau variable yang akan dikembalikan ke perintah yang memanggil fungsi ini oke dan tipe data output ini harus sama dengan tipe data dari fungsi ini ya kemudian ini adalah nama fungsi ya pemberian nama fungsi saya rasa teman-teman sudah paham ada syarat-syaratnya ya tidak boleh sembarangan kemudian disini adalah area dalam kurung ini adalah area dari pendeklarasian parameter dari suatu fungsi ya kalau ada 5 berarti ya pisahkan dengan koma ya kalau 1 ya tulis 1 saja tidak perlu pakai koma tapi kalau tidak ada ya kosongkan saja tapi tanda kurungnya tetap diketikan kemudian ini adalah badan fungsi oke badan fungsi itu berada di area kurung kurawal ini oke ya oke jadi ingat fungsi dengan nilai balik itu memiliki fungsinya memiliki tipe data kemudian ada keyword return di dalam badan fungsinya ya contohnya jika kita terapkan ya kita berikan contoh misalnya ada ini kalau kita lihat ini adalah sebuah fungsi dengan nama luas persegi PJG ya panjang tapi disingkat luas persegi PJG nah fungsi ini memiliki tipe nilai balik float kenapa tipe nilai baliknya float karena nilai yang dikembalikan adalah nilai yang berada pada variable luas dimana variable luas ini bertipe float ya kenapa kita bisa tahu luas ini adalah nilai yang akan dikembalikan karena di depannya ada keyword return oke dari mana luas ini mendapatkan nilai dia luas ini mendapatkan nilai dari hasil perkalian antara variable K dikali dengan L ya oh ini huruf maaf ya ini huruf besar ini harus sama persis ini gak apa-apa sedikit kekeliruan disini huruf besar karena ini kita pakai huruf besar disini kan variable itu harus sama persis ya oke dimana variable P dan L ini mendapatkan nilai nah variable P dan L ini mendapatkan nilai dari perintah pemanggil fungsi nah perintah pemanggil fungsi kan nantinya akan mengirim nilai nilai argumen yang akan diterima oleh parameter ini oke nanti sebentar ada contoh program tenang saja jika masih bingung teman-teman juga bisa membaca penjelasan saya secara tertulis di webpacoding.id jadi tenang ada banyak ini saya sediakan oke itu ya fungsi dengan nilai balik sekarang fungsi tanpa nilai balik nah kalau fungsi tanpa nilai balik itu menggunakan void pada pendeklarasi fungsinya jadi tidak menggunakan tipe data tapi menggunakan void ya langsung tulis void saja kemudian tidak memiliki keyword return di dalam badan fungsi kenapa ya karena tidak ada nilai yang perlu dikembalikan ya kan void tidak ada perlu nilai yang dikembalikan artinya ya kita tidak membutuhkan keyword return seperti itu sintaksnya seperti ini sama seperti fungsi dengan nilai balik hanya saja perbedaannya tipe datanya diganti dengan void ini void keyword void ya tipe void oke dan tidak ada keyword return yang lain sama ya yang lain sama perbedaannya hanya disini disini pakai void dan tidak ada keyword return contohnya misalnya seperti ini 2 persegi panjang persegi pjg ya tipe nya kan disini tadi float kan yang contoh dengan fungsi nilai balik itu tapi kalau fungsinya tanpa nilai balik ya kasih void saja kasih void kemudian karena tidak ada nilai yang perlu dikembalikan jadi tidak ada keyword return dan biasanya fungsi yang tidak memiliki nilai balik biasanya nilainya langsung ditampilkan pada fungsi itu sendiri dan setelah fungsinya selesai dieksekusi maka program akan kembali ke fungsi utama yaitu fungsi main jadi perbedaannya hanya disini di void dan di penggunaan keyword return ya jadi kalau pada fungsi tanpa nilai balik tidak menggunakan keyword return oke kemudian bagaimana cara pemanggilan fungsi nah ini sintaks untuk pemanggilan fungsi jadi untuk memanggil fungsi cukup menyebutkan nama fungsi kemudian daftar argumen yang akan dikirimkan diakhiri dengan titik koma ya nah setelah fungsi yang dipanggil nilainya akan dikembalikan ke sini ya dan kalau misalnya kalian teman-teman ingin menyimpan nilai baliknya ke dalam suatu variable cukup deklarasikan variable nya integer a misalnya kemudian sama dengan kemudian sintaks perintah pemanggilan fungsinya maka nilai balik yang diterima dari fungsi yang bernilai balik akan-karn akan kembali ke sini dan disimpan ke variable a ya oke contohnya misalnya seperti ini ada sebuah fungsi fungsinya itu luas persegi nah ini adalah kalau ini contohnya yang void ya luas persegi fungsinya itu bertipe void artinya tidak memiliki nilai balik nah ketika dipanggil nilai 5 ini akan masuk ke P 5,5 2,0 akan masuk ke L nah ini virus sedikit mohon maaf ya kemudian nilai P dan L ini dikalikan dan disimpan di variable luas nah variable luas lalu kemudian ditampilkan ke layar dan tidak ada nilai yang dikembalikan kenapa? karena ya tipe nya void oke ya sekarang kita berpindah ke contoh program nah disini sudah ada contoh program untuk mencari luas bidang datar dalam hal ini adalah luas persegi panjang dan luas segitiga nah kalau kita lihat di fungsi disini ada fungsi luas persegi panjang ada fungsi luas segitiga dan ada fungsi main ingat bahwa proses pengeksekusian akan selalu dimulai dari fungsi main ya sekarang kita coba debug ya agar lebih jelas kita debug oke ini 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 oh ini enggak enggak apa-apa kemudian ini 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 ya oke kita debug sebentar kita akan melihat nilai yang akan masuk ya ke setiap variable agar lebih jelas apakah ini sudah berjalan ya oke sekarang kita lihat disini kita mulai dari sini nah ini kan sudah di eksekusi sehingga variable-variable ini yaitu p persegi l persegi a segitiga t segitiga luas p luas p2 dan luas sp itu sudah dideklarasikan hanya saja belum diinisialisikan sebuah nilai sehingga masih kosong disini ada nilai yang sebenarnya nilai ini kita tidak ketahui dari mana asalnya ya dan ini normal tapi intinya disini variablenya sudah terbentuk ya sekarang ketika misalnya kita eksekusi baris ke 16 maka 5,5 akan masuk ke variable persegi p persegi ya yang ini oke teman-teman bisa lihat ya sekarang kita lanjut baris ke 17 di eksekusi kemudian baris ke 18 di eksekusi dan baris ke 19 di eksekusi kemudian lanjut ke baris ke 21 nah di baris ke 21 ini ada perintah pemanggilan luas persegi panjang EJG dimana argumen yang dikirimkan adalah nilai yang ada di dalam variable p persegi dan l persegi oke l persegi itu nilainya 5,5 dan l persegi nilainya 2,5 ya nah sekarang jika di eksekusi maka karena kita disini ya kita memanggil luas persegi PJG panjang maka yang merespon adalah fungsi luas persegi panjang ya oke saya pakai kata merespon saya ya agar mudah dipahami karena kita memanggil ini maka yang merespon ya ini sama kalau kita memanggil orang kalau kita memanggil A maka yang menoleh ke kita si A bukan si B sesuai namanya nah kemudian nilai p persegi tadi dan l persegi itu masuk ke parameter diterima oleh parameter fungsi luas persegi panjang ini nilai p persegi tadi nilainya kan 5,5 l persegi kan 2,5 nah p persegi akan diterima oleh parameter p disini bisa kita lihat dan l persegi akan diterima oleh variable l ya kan jadi urutan penerimannya itu sesuai urutan pengiriman argumen urutan penerimannya sesuai dengan urutan parameter jadi kalau jangan sampai terbalik kalau terbalik bisa keliru nanti jadi pastikan argumennya memiliki urutan yang sama dengan urutan pada parameter kemudian di dalam ada proses penghitungan luas ya luas persegi panjang p kali l luasnya disimpan di variable luas ya kemudian variable luas ini dikembalikan ke perintah pemanggilnya ya sekarang kita coba eksekusi sekarang luas kan dapat 13,75 ya nah kita akan mengembalikan nilai luas ini ke perintah pemanggilnya tadi sehingga kita membuat satu baris perintah lagi dimana kita menambahkan keyword return dan variable luas ini artinya kembalikan nilai luas nah variable float di fungsi luas persegi panjang itu diberikan nilai float karena variable luas ini bertipe float ya jadi harus sama antara tipe fungsinya dan tipe dari nilai yang akan dikembalikan oleh fungsi tersebut nah setelah ini di eksekusi maka proses akan kembali ke fungsi utama ya nah kembali ke fungsi utama sekarang karena nilainya tadi sudah dikembalikan ke sini dapat 13,75 kan di sini nilai 13,75 itu masuk ke variable luas P karena kita memberikan sama dengan di sini 13,75 masuk ke variable luas P buktinya di mana buktinya di sini ini 13,75 oke ya kemudian di baris ke 22 kita menghitung luas persegi yang lainnya lagi nih kita memanggil fungsi yang sama tapi kita mengirimkan nilai yang berbeda kalau di sini kita langsung nendefinisikan nilainya 3,5 dan 1,5 kalau yang tadi ini kan pakai variable ini pakai ya langsung nilainya ini yang dikirim oke jadi sehingga karena luas persegi panjang yang dipanggil maka nilai ini dikirim lagi ke sini ke atas ya kita lanjut nah kembali ke sini 3,5 masuk ke P ya kan 1,5 masuk ke L oke L di sini dikalikan lagi dapat luasnya luasnya dikembalikan lagi nah sekarang kita lihat berapa dapat luasnya luasnya dapat 5,25 5,25 akan dikembalikan ke perintah pemanggilnya perintah pemanggilnya adalah yang ini ya sehingga luas P2 itu sama dengan berapa tadi 5,25 jadi seperti itu sekarang di sini yang dipanggil adalah luas segitiga karena yang dipanggil adalah luas segitiga maka yang merespon adalah fungsi luas segitiga bukan luas persegi panjang lagi ya kan sama seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau yang dipanggil adalah si A maka yang menoleh ke kita ya si A bukan si B kalau yang dipanggil si B maka yang menoleh ke kita adalah ya si B bukan si A seperti itu karena sekarang yang dipanggil adalah fungsi luas segitiga maka yang menoleh adalah ya luas segitiga maka nilai yang di sini yang dikirimkan akan diterima oleh parameter luas segitiga sehingga akan diperoleh nilai luas segitiga dapat berapa mana ya mana-mana ya luas ST ST ya 3,75 oke terus sampai di situ sekarang kita lihat ya nilainya ditampilkan 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 nah di sini kalau di sini kita lihat yang lain kan menampilkan variable ini ya variable yang ini nah kalau di sini bisa juga langsung dengan memanggil fungsinya nanti setelah nilai baliknya diterima maka nilainya akan ditampilkan langsung tidak perlu disimpan dalam fungsi ya bisa seperti itu sekarang kita coba run biar kelihatan hasilnya nah ini tadi hasilnya output ya maka yang diperoleh adalah ya ini hasilnya ya oke teman-teman tadi lihat ya nah outputnya seperti ini 13,75 diambil dari luas P 5,25 dari luas P2 3,75 dari luas SP dan 3 diambil dari sini ya kan langsung perintah pemanggilnya oke nah itu tadi kalau tipe data dengan nilai fungsi dengan nilai balik bagaimana kalau fungsinya tidak memiliki nilai balik kalau fungsinya tidak memiliki nilai balik bisa kita modifikasi saja langsung ya kita hilangkan dulu agar tidak mengganggu pandangan oke sekarang saya akan coba modifikasi agar fungsinya tidak memiliki nilai balik perhatikan di sini teman-teman ya ingat bahwa fungsi nilai balik itu ciri-cirinya adalah tipe datanya diisi dengan void ya posisi tipe data itu diisi dengan void kemudian fungsi tanpa nilai balik itu kan tidak memiliki keyword return karena tidak ada nilai yang perlu dikembalikan berarti saya cukup menghapus fungsinya keywordnya seperti ini ya lalu kemudian jadi saya ingin langsung menampilkan nilainya pada proses pengeksekusian fungsi ini jadi sekarang saya tinggal langsung ini saja ya biar cepat oke sekarang sekarang kita panggil tampilkan luas kenapa yang ditampilkan luas karena yang menampung nilai hasil perkalian nantinya adalah variable luas ini yang menampung nilai hasil proses fungsi ini ya kemudian sama dengan fungsi luas segitiga kita ubah jadi void juga kemudian return luas dihapus karena tidak ada nilai yang perlu dikembalikan lalu kemudian ini kita tambahkan juga pada fungsi luas segitiga tapi ini kita ubah jadi luas segitiga nah disini kalau kita lihat fungsi variablenya sama sama-sama bernama luas kenapa namanya sama luas ingat kembali variable lokal dan global jadi karena ini adalah variable lokal ini adalah luas ini variable lokal di fungsi luas persegi panjang dan ini adalah variable lokal di luas segitiga maka fungsi variable ini dianggap berbeda fungsi luas persegi panjang tidak akan mengenal fungsi variable luas yang ada di fungsi luas segitiga ini begitu pun fungsi luas segitiga tidak akan mengenal variable luas di fungsi luas persegi panjang jadi tidak apa-apa namanya sama karena pada desanya ini sebenarnya variable yang berbeda jadi untuk teman-teman yang masih belum memahami variable lokal dan global bisa menyimak video saya yang membahas mengenai variable lokal dan global atau bisa membaca di website pacoding.id oke lanjut lalu bagaimana cara penggunaannya jadi ini kita hapus ya karena ini kita tidak perlukan lagi kemudian ini kita hapus karena variable fungsi di atas tadi tidak memberikan nilai balik maka kita tidak perlu menyimpan suatu nilai cukup memanggil fungsinya saja seperti ini dan ini juga kita tidak butuhkan kita hapus saja sekarang kita run nah seharusnya akan tampil seperti ini maka yang tampil adalah luas persegi panjang pertama adalah 13,75 itu hasil dari pemanggilan fungsi ini maka ini dieksekusi begitu pun dengan luas segitiga ketika dipanggil maka fungsi ini dia akan dieksekusi dan menampilkan nilai ini ini ditampilkan dari perintah ini agar lebih jelas kita coba debug kita coba debug sekarang kita sudah berada di sini karena yang dipanggil fungsi luas persegi panjang maka proses akan berpindah ke sini bedan L dieksekusi dan akan dimasukkan ke akan berlanjut ke perintah berikutnya nah di perintah berikutnya itu ada perintah see out artinya kita akan menampilkan string ini dan isi dari variable luas sehingga akan tampil hasil seperti ini tadi yang ini persegi panjang ini ini tampil dari hasil pengeksekusian baris perintah yang ini setelah fungsi ini ada eksekusi maka proses akan kembali ke fungsi utama dan dilanjutkan ke baris berikutnya nah di sini fungsi luas segitiga dipanggil oh saya lupa menandai ya tapi prosesnya sama ya jadi fungsi luas segitiga dipanggil prosesnya akan ke sini lalu kemudian baris ke sebelas akan dieksekusi nah ketika baris ke sebelas dieksekusi maka akan ditampilkan output ini lalu kemudian setelah fungsi ini selesai dieksekusi semuanya maka akan kembali ke fungsi utama dan ke return 0 oke jadi seperti itu ya outputnya seperti ini jadi itu teman-teman perbedaannya antara fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik jadi kalau fungsi tanpa nilai balik itu menggunakan void dan tidak menggunakan return ya oke jadi kesimpulannya fungsi dengan nilai balik memiliki tipe data yang sama dengan nilai yang akan dikembalikan oke dan memiliki keyword return sedangkan fungsi tanpa nilai balik itu bertipe void ya bertipe void dan tidak memiliki keyword return jadi perbedaan utamanya ada di dua ini saja sebenarnya oke teman-teman semoga penyusun saya dapat membuat teman-teman lebih memahami apa yang dimaksud dengan fungsi dengan nilai balik dan tanpa nilai balik dan semoga teman-teman yang kesulitan dalam mempelajari bahasa penguraman bisa terbantukan dengan penjelasan saya ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat jangan lupa klik like dan subscribe jangan lupa share ke teman-teman kita yang membutuhkan juga agar mereka dapat lebih mudah mempelajari bahasa penguraman ini ya lebih mudah belajar penguraman oke salam dari timpakoding.id home of Noob Programmers sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati